Oke, hmm Soat malam semua disini gue gak mau pake topi ya Lagi bosen gue pake topi melun Dan disini gue lagi pake headsetnya G633S Yang dimana Gue mau menceritakan tentang masalah Pergamingan Headset gaming PS5 ya Maksudnya beberapa headset gaming Jadinya, sorry kalo angle nya memang Agak-agak miring gini karena Nah, takut bocor ada kasur gue Kasur lipat gue Dan ini Selama ini gue pake ya guys Jadi, ini beneran karakternya Dibilang 7.1 Sorone ini Lo bisa liat Disini gue lepas aja deh Nah, ini Karakternya ini Full black Dan gue sukanya kalo di headbandnya ini Adjustment, apa namanya Adjustable nya ini Ada bagian aluminium Plus ada karet kabelnya itu ya mungkin Ini mungkin yang mengeluarkan Suara juga pastinya Dan ini Jacks 3.5mm nya ini bisa di Lepas Begitu Dan ini gue Bisa monitor Monitor Apa namanya Monitor gue untuk Streaming Apalagi nge-podcast Atau bikin konten vlog Review barang apapun itu Selama gue pake Ini bentukannya Si G633S ini Dia sudah Support 7.1 Sorone ya 7.1 Sorone dan dia sudah Memiliki Apa lagi ya DTSX Dimana Dolby Digital Sorone X Yang lebih Ngemanjain buat para-para player gamers Atau konten kreator gaming Itu lebih untuk Detailingnya lebih dapet Lebih Lebih apa namanya Lebih punchy Lebih ini Terus lebih apalagi ya Lebih Cheeknya dapet Tribble nya atau Apalah gitu ya Kalau mau main Call of Duty Kayak Warzone Call of Duty Vanguard Apapun itu Gameplay-gameplay Shooter Action Adventure Atau petualangan Apapun itu Mobil balap juga Ini gue belum pernah Nyoba mobil balap Cuma gue pernah mainin game Ini lagi gue Running di Mad Max ya Game Mad Max Itu yang ada filmnya Mad Max ya Beberapa artis-artis Kayak si Siapa namanya Eh Tom Holland lagi Bukan Siapa namanya Yang main Venom itu Tom Hardy Terus Si Mel Gibson Juga Sempet gitu kan Dan ini Gue cobain Pas di kepala ini Ini enak banget Headbandnya juga Ngemanjain Gak sakit kuping Gue pakai kacamata Cuma Pas pakai kacamata itu Beda dengan razor Beda dengan razor Yang karakternya Yang pakai kacamata Ya enak gitu Di earcup nya Dan ini bahannya fabric Ini bahannya fabric Karena ini Soundnya kenceng banget Jadinya agak feedback Nging Bunyi gitu Jadi suaranya kan Speaker lawan speaker ini Mungkin harus ditutup Jadi gue gak bisa ditaruh Dan ini bahannya fabric Bisa kelihatannya Sorry kalau Gue kurang Proper dengan lightingnya Dan Mungkin ya Gue harus belajar Sedikit lagi Ini video pertama Gue untuk di Riotomo Indonesia Jadinya Sorry banget teman-teman Kalau Agak sedikit Aneh gitu Ngebawa ini agak aneh Gue sering kelihat Muka gue sini Ini kamera disini Ini kamera disini Dan gue nih Jujur aja gue pakai Cuma kamera handphone Ala-ala doang Ini udah running 3 menit Dan plastik ini Semuanya Ini bahannya plastik Dan sini ada beberapa tombol Ada G1 G2 G3 Ini yang biasa Untuk Dari mulai sini ya Adjustable nya Disini ada tulisannya Kalau gak Karena gue Bukan yang kayak preview Gadgeting gitu Yang udah punya tim banyak gitu ya Walaupun dia Dulu anak kosan juga Yang awal-awalnya Mungkin ya Lightingnya Kalau pertama-tamanya Kayak gue gini Ya mungkin Lebih Lebih bagus gue kali ya Youtuber-youtuber pertama kali Atau Yang nge-review-review Iseng-isengan begini Koleksi-koleksi Headset gaming gue Ini beberapa Headset gaming Cuma gue sekarang ini Mau bahas Si G Apa namanya Logitech G633S dulu deh Yang gitu Jadi kalau ntar gue Perbandingannya Dan nanti Gue coba Dengan suara Pakai suara Headsetnya Bawaannya dia ini Bagaimana Ntar gue bedain Nanti di konten sebelumnya Eh konten sebelumnya Konten selanjutnya Dan ini gue bahas Yang ini dulu ya Masalah pertombol-tombolan ini Nah Disini ada Untuk ke PC Untuk ke Mana lagi Sebentar Ke PC Sama 3,5 mm Kecil banget tulisannya Dan ini bisa di Kayak di up-down gitu loh Nah Bisa di lo Puter Eh bukan puter Ke atas Sama ke bawah Kalau yang ke atas itu ke PC Dan ini ada tulisannya G3 G2 G1 Itu mungkin Buat adjustable Sound di Mana ya Di mana ya Di PC Oh jadi bego gue Di PC Ya bener Kemarin gue baru ngeliat Oh Pas di buku manualnya itu Memang Untuk di PC guys Dan ini ada Mute nya juga Mute nya ini Khusus di PC juga Jadi kalau lo Untuk para-para gamers Untuk di controller Kayak gini Mungkin tombol-tombol ini Gak kepake gitu Ngerti gak Kontrol-tombol ini Gak kepake Kontrolnya Eh sorry Kontrolnya itu gak kepake Dan Harus pake yang kabel USB Gitu loh Ini Jadi secara desain Gue suka banget Ini ada Kayak apa ya Bentukan Liatnya Dan ini Adjustable nya Tidak Flexible nya juga enak Dan bisa diginiin juga Jadi kalau misalnya gue giniin Ya kan Diginiin tuh gaya-gaya Untuk dengerin musik Atau apa Gue udah dengerin Youtube Youtube beberapa Content float blogger Atau apa gitu Yang Langsung gue Apa namanya Coba pake set si Logitech G633S ini Suaranya nendang banget Bassnya dapet banget Terus Crunchy nya Garingnya juga enak banget Sauron nya DTS X nya Terus 7.1 nya tuh enak banget Apalagi gue didukung Dengan sound card lagi ya Sound card nya dari Mauno Gitu jadi Kalau menurut gue ini udah Udah Luar biasa banget lah Kalau menurut gue itu udah enak banget Dan Bukan headset-set yang Yang gak sesuai dengan harga gitu Jadi harga gak pernah bohong Ini sekitar Di Tokopedia Nanti gue kasih link description nya Atau lo bisa langsung cek gitu Kalau gue lupa Kasih link description nya Mungkin gue disini juga iseng-iseng Siapa tau Gue iseng-iseng langsung serius juga Bisa preview-preview Asset-aset gaming Kayak gini Dan ini Angkanya Kalau gak salah Sekitar 1.5 Apa 1.6 Eh 1.699 Kalau gak salah gitu ya Atau harga normalnya itu 2.3 2.2 Di Tokopedia Di Tokopedia E-Commerce Dan di link nya itu Kalau gak salah Gue kemarin mesen di Logitech Logitech official Khusus Logitech official guys Nah Jadi gue mau coba disini Makenya Jadi lo bisa tau Gue dengerin Karakter gue ngomong aja Ini udah enak banget gitu Suaranya fokus Soronnya juga enak gitu Dan untuk podcast Atau untuk Nge-gaming aja Atau lo pengen dengerin Musik Kalau musik itu mungkin Headset gaming itu Gak diharuskan Pakai musik ya Maksudnya Headset gaming itu Emang fokusnya Buat di gaming ya Maksudnya bukan untuk Memang headset yang Khusus musik Kayak Yang model apa ya Sebentar Nah kayak model-model Yang hammerhead ini Ini bisa emang buat Gaming juga Bisa mungkin dengerin musik juga Yang langsung Plug and play aja Ini juga nih Plug and play Tapi kan Lebih ke 7.1 Soronnya gitu 7.1 soron kan Disarankan Disarankan memang Untuk khusus gaming Atau memang untuk Ya podcaster Monitor begini aja Udah keren menurut gue Ya kan Jadi atau memang Lo jadi Content creator Jadi podcaster Kayak gini Gue preview bareng Jadi gue nih aman Dengerin vokal gue Delay atau enggak Low latency nya gimana Gitu kan Ada berapa second enggak Delay nya Kayak gitu Jadi ini bukan gue Gaya-gayaan pake ini Memang gue Kenyamanan ngomong ini Gue lebih suka Dengerin monitor gue juga Ngomong gitu Masuk enggak gitu kan Kerecord enggak gitu kan Jadi Selama gue pake ini Dan ini ada RGB nya Ternyata ya Gitu Ini ada RGB nya Jadi Lo bisa Ganti kabelnya itu Untuk yang USB Plugin Tapi gue Enggak sukanya disini Nah ini lubangnya disini Ya Sebentar Gue buka lagi Disini lubangnya Masih yang type C Biasa ya Gitu Bukan type C C Apa Type C Eh kok type C sih Jadinya Type C Bukan yang type C Modelnya yang salah gue Modelnya itu Masih yang USB biasa guys Nih Tuh Ya Bukan yang kayak Ya Bentar Yang pada umumnya lah Nih kayak gini Nah Ini kan udah type C nih Ini Masih USB yang pala gepeng Itu gak apa sih Tipe-tipe apa sih Type B apa-apa Gimana gak ngerti gue Type B kali ya Type B itu Apa yang USB nya Yang palanya gede itu Gue ngerti Pokoknya itu Dapet 2 Sayangnya gitu Dan ini bukan wireless Ini wired ya Kabel semua Dan tidak bisa wireless Dan RGB nya ini Disamping disini guys Nah Ini gue gak bisa Gue contohin Karena Ribet lagi sih ya Gue nyolok kabel lagi Dan Box nya di luar Studio kamar gue Jadinya Perbandingannya Sama Tipikal-tipikal Asset gaming Yang lainnya gitu ya Kayak misalnya Model gedenya Tebelnya ini Dan bahan fabric nya dulu deh Ear cup nya dulu Ini nyaman banget Gak bikin gue panas Gak bikin gue kayak Pas gue coba begini Gak bikin gue sakit kuping Karena ada tuh Kuping nya radiasi Atau memang Bikin kayak Lo gak betah gitu kan Yang kanan yang sakit Yang kiri kayak sakit Karena Beberapa headset Beberapa headset itu juga Apa ya Kadang gue Suka Ini guys Suka Jadi sebentar Bentar Ini sebenernya Ini gue yang salah Apa gimana nih Jadi Beberapa headset itu Cocok-cocokan aja gitu Ngertin kan Cocok-cocokan Dan memang Ininya juga Bentar Ini gue Angle gue jadi kagak enak Gini ya Bentar ya Jadi berubah lagi ya Tadi gue udah enak Setupnya Bentar guys Setup dulu guys Nah Ya kan Nah gitu loh Jadi memang Apa ya Ini gak apa-apa ya Bocornya Ini kasur-kasur lipat gue Kalau untuk istirahat Daripada gue ke kamar Bulak-balik gitu Mager aja gitu kan Tinggal Kalau kasur lipat itu kan tinggal Ya Lumor bahan sebentar Atau 3 jam tidur gitu Pusing bikin konten gaming Langsung buka gitu Ya udah Dan Selama ini Tadi gue mau ngebahas apa tuh Jadi dulu patuh Tidak bikin sakit Radiasi kuping Dan Showrunnya gue Beberapa main konten Kayak main Tomb Raider Shadow of Tomb Raider Jadi temen-temen bisa Follow di Youtube channel gue Yang baru rilis banget Satu tahun Ya gue baru juga kaget Dan agak Stress dikit aja gitu Kagetnya stress Agak kayak memuntah gitu Satu tahun Gue 600 konten Memang gue Hobby banget gaming gitu Jujur aja gitu Youtuber-youtuber Atau yang Pada umumnya Angkatan Lahir yang 84 83 Atau 85 Itu mungkin Gedenya sama Kayak gue main Playstation PS1 PS2 PS3 Atau Sega Nintendo Itu pada zamannya itu Ya kan Dan sekarang udah modern lagi PS5 udah masuk Dan apalagi ya Sudah Sudah banyak yang Aneh-aneh gitu Game-nya yang Aneh-aneh itu udah mati Yang keren-keren Grafisnya Dan Sony sudah Ngedukung 7.1 Sauron Atmos Dolby Atmos DTSX Dari 5.1 Gue ngikutin Terus 7.1 Sauron Itu gila Ini Logitech ini 363 Eh G633S ini Beneran Manjain Para gamers Serius banget Jadi Dibanding gue yang Ini Kompetitornya GBL Quantum 100 ini Guys Ini Bahannya Dia kan Ladder-ladder PVC Ladder-ladder PVC ini Ini Menurut gue Kalau gue Dibilang Nge-review bareng Kalau gue Mungkin ada orang Mirip-mirip juga Kali ya Kayak si David kan Gadgetin Kalau briefingnya Mungkin sebelum Ngasih produk Atau Minjam produk Untuk launching Handphone Laptop Atau apa Segala macem Blah-blah-blah Speaker Dibilang jelek-jelek Enggak-enggak Atau kurang Kayak Low-nya kurang Gitu kan Atau Ngebassnya kurang Tribble-nya kurang Cheek-nya kurang Garing-nya kurang Crunchy-nya gimana Ya kan Terus punch-nya Gitu kan Tonjokannya Gitu Kalau headset Atau speaker Gitu Speaker Kalau gue Bahasanya Crunchy-nya Punchy-nya Gitu Crunch-nya tuh Garing-nya Bass-nya Tonjokannya tuh Sesuai Kena di Jantung gak Gitu Atau di Di Batin Kita lah Gitu Sesuai dengan Harganya Gitu kan Kalau headset gaming kan Gak cuma Cuma lo punya duit Yaudah lo Gak tau Karakternya Cuma yaudahlah Nyaman Kenceng aja Orang juga Anak SD juga Pake volume kenceng Juga bisa aja Gitu Belum Jadi Jadi beda-beda Kalau ini Perbandingannya Sama GBL Quantum 100 Ini Ini enak Sebenernya Dan ini Assetnya juga Ini model lipat Ini gue gak tau Kalau gak salah Ini Nge-mute Kalau ke atas ini Nge-mute Atau gak Gue lupa Kayaknya enggak Dia ada di kabel Di wire Yang on-off Langsung Begitu Kalau ini Gak ada On-off Mute 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 Ini Untuk khusus yang Gue bilang Kalau pake Jack 3,5mm Itu Tidak Berfungsi Kalau yang G633S Jadi perbandingannya Dengan si GBL Quantum 100 Ini Gue Masih kurang nyaman Di kuping kiri Atau di kuping kanan Agak sakit Sebentar Gitu guys Di tempat AC Tapi berdebu Aneh Debunya itu Debu dari AC Ngerti enggak lo Debunya itu Debu dari AC Debu dari yang Ngebul mungkin Dari karpet Dari gue keluar Dari ruangan Studio gue ini Gitu ya kan Dan ini Studio-studio Minimalis gue aja nih Misalnya daripada Ya gue keluar juga Ngapain sih Ya kan Keluar juga Privilege Ke temen-temen Juga ya oke deh Ngobrol-ngobrol Tapi ya gitu-gitu doang kan Nongkrong-nongkrong Emang bisa sih Ngilangin stres Sapa tau Dapet ide lagi Tapi Ah Ngabisin bensin juga Ngabisin jajan juga Kan ngapain gitu kan Keluar juga pake bensin Pastinya Atau nyamannya Kayak gimana Segala macem Gue juga bisa sih Nanti ini gue Mungkin Gue rubah Ya Gue rubah Atau gue colok Di ini dulu Gue matiin Nanti lo bisa bandingin Apa sekarang juga bisa Lo nyobain nih Gue pake mic condensor Nah ini beda kan Suaranya Udah pasti lo keliatan beda Dan suara ngebassnya Juga ada lain Kalo pake mic dynamic condensor Ini udah pasti lain gitu Condensor dynamic Yang cardioid Udah pasti beda kan Untuk para-para podcaster Atau para-para Content creator Yang preview-preview Haset gaming Apapun itu gitu kan So Ini gue sekarang Gue rubah ya Ini gue matiin dulu Mic condensor gue ini Gue rubah pake headset yang ini Nih Oke Ini gue rubah nih ya Sebentar Oke Cek Cek Nah ini lo Bandingannya gimana Dengan si Mic condensor gue ini Lo udah pasti Bisa ngerasain ya Suaranya kayak gimana Dan bedanya Pake mic condensor ini Udah gak aktif ya Tuh Ini gue gini udah beda Ini udah pake Mic ini Ini gue mute Cek 123 Cek 123 Tadi gue ngomong mute itu Ngomong cek 123 Cek 123 Nah Jadi lo bisa ngebandingin Suaranya kayak gimana Ya Ini udah running 17 menit Ini Roll GTX G366S ini Gue sukanya Apa ya Di sampingnya ini guys Di sampingnya ini dikasih aluminium Bukan aluminium Kayak Ini sebenernya Ini plastik Ini plastik Tapi Kayak bentukannya Dikasih kayak aluminium Kayak model Apa ya Abu-abu tapi mengkilat Gue suka aja Dan ini dikasih stainlessnya ini Gue suka banget Dan Nyaman banget Gue lagi pake dress code Hitam gini Kronek kayak gini aja Udah cocok banget Hitam ke hitam Terus enak Simple Terus ada RGB nya Untuk ke PC Kalau untuk ke PS5 kan Atau pake sound card Karena gue colokannya ini Si USB nya ini 2,5 Bukan 2,5 Ya 2,5 Yang alur Eh 3,5 Yang alurnya 2 Sama yang 3,5 Yang alurnya 3 Maksudnya colokannya itu Kan ada tuh yang Yang hitamnya Lingkaran hitamnya 3 ada yang 2 Dan ini yang kedua Yang itu ketiga Ke sound card gue Nah ini lo bisa bedain Sama perbandingannya Gimana suaranya udah aman gak Kalau buat untuk Nge-gaming Atau ngebahas preview Kayak begini Atau untuk podcastan Podcastan lucu Ngebahas gaming Ini kalau menurut gue sih Udah Nyaman parah sih Kalau gue Ya kalau gue nih Ntar Ini kayaknya gue tinggin dikit Gitu guys Ya kan Jadi Ini suaranya Aman banget Tadi makanya kepala gue Kepotong ya Gitu Ini suaranya Halo Cek satu Welcome back again Freaky Riot Jangan lupa subscribe juga Di Ryotomo Indonesia My Youtube My vlog Daily vlog Atau bahan Review-review Hobi Hobi Barang apa aja Misalnya headset Konsol Nanti gue bahas juga Konsol gaming PS5 ini Atau nantinya Beberapa Koleksi stick PS5 ini Gue Warnanya Suka yang mana Segala macem ini Bisa gue preview juga Nantinya gitu ya Tapi kan udah keliatan Barangnya yaudahlah Nggak perlu yang lebay-lebay Unboxing dari awal lagi Gitu Kalau gue Yaudahlah Emang barangnya udah kebuka Yaudah kebuka gitu Gitu guys Pokoknya Gitu aja dari gue Gitu aja dari gue Thank you Yang udah nonton Jangan lupa di support terus Di Ryotomo Indonesia Dan Youtube gaming gue Freaky Riot Setiap harinya Gue streaming Jadi jangan kaget ya Cuma 200 200 subscriber gue juga nih Penutupannya Closingnya Agak aneh aja Dari Karakter Youtube analistik itu Sekarang agak-agak aneh Maksud gue Udah bikin 600 konten Tiap hari Dan gue untung hobinya Bukan nge-game-game Doang Tapi gue udah bisa Memang Ngomong di Ke para Penonton baru gue Atau followers baru gue Yang bener-bener dari 0 Sampai 200 Di Bulan ini Tahun ini 2022 Di Agustus ini Masih 212 gitu Kalau liat Youtube-youtube lain tuh Yang kontennya Cuma sebentar-sebentar Tapi subscribernya Lebih kenceng gitu 54.000 Eh 5.000 Terus Apa 5.000 ya Sebutannya gimana sih 54.100 gitu ya Gimana sih 54.100 Gimana sih Nyebutnya Nggak ngerti gue Kalau 5.000 Titik 1 Gimana tuh 5.100 ya Iya kan 5.1k 5.100 lah ya 5.100 Ya kayak lah gitu lah Pokoknya gue nggak ngerti Itungannya gimana Pokoknya gue nih Semoga tahun ini bisa Ya tembus 100.000 Atau ya Minimal 500 orang Atau 100.000 dulu Gue Ya agak nyenengin dikit lah Jadi gue agak kaget aja Guys gitu Jadi Gue nggak ngerti Ini karakternya Si Si siapa namanya Si Youtube ini Ngenilainya kayak gimana Tapi yang penting gue Harus tembus dulu 4.000 jam nih Gue lagi stress banget Stresnya itu Karena pikiran Kenapa sih Gue salah dimana Gue Nggak pake yang thumbnail-thumbnail Memang gue yang Udah lah Spesialis live streaming aja lah Ada yang bilang Lo kayak Awal-awal Bang Windaba sodara banget bang Awal-awal gini Streaming Nggak ada yang nonton Segala macem Gini-gini-gini gitu Ntar Ya kalau gue sih Nggak masalah gitu Cuma Ya mungkin Biar tau juga gitu Oh begini jadi Youtuber gaming Oh begini jadi Begini-begini-begini Gue Baru ngeh juga gitu Dan Apa ya Susah payahnya itu Mungkin gue ada Jadi payahnya Yang nggak mungkin Nggak ada hasil gitu Gak ada kata telahnya Tepat juga gitu kan Kata dia bilang Kata Reza Arab Segala macem Buat-buat aja gitu Dia dulu juga bilang Berapa juta Subscribernya dia Yang nonton paling 100 ribu 200 ribu Gue buat why om gitu kan Yang pernah di interview Di podcast Om Deddy gitu Beberapa kali dia dateng kan Begini-gini segala macem Terus sempat ngapus kan Youtube gamingnya Dia Yang awal-awal Om Deddy juga Podcastnya masih belum Meledak kayak sekarang gitu Udah sampai 17 jutaan ya Dan Itu Gue ngikutin podcast Om Deddy terus Oh Reza Arab Bener ya Berarti Mungkin kayak Kayak gue dulu begini kali ya Gue gini-gini Segala macem dengan Ya kalau gue kan udah belajar nih Tata lighting Segala macem yang lo lihat sekarang Walaupun gue masih baru Masih anak Ya anak bawang lah Anak bawang Terus gue anak prematur Banget lah Mohon maaf ya Kayak bayi prematur tuh Yang bener-bener Harus dijaga banget Terus harus diperhatiin banget Mungkin dari followers gue Atau Dari gaming-gaming gue Atau mungkin ya gue Spesialis live streaming juga Mungkin Mungkin bisa berbarengan Atau pas Pas sama banget Kayak si Brando Windabasudara yang live streaming terus Awal-awalnya gitu Gue gak tau Tapi gue bedanya Gue gak main game-game handphone Kayak PUBG Mobile Legends Main game handphone Begitu yang Main begini Gue udah gak kuat Main leher yang Nongkrong gini Tapi kamera Shoot gue gini terus Tapi kan gue begini main terus Tapi gue gak ngoce tapi gak ngeliat kamera tuh Bukan gue gitu Karena gue memang Udah spesialis game Facecam Eye levelnya sama gue Ya gue ngomong Depan begini Tapi Masih enak gitu Posisi eye levelnya Gue main PS PlayStation itu Dari PS4 Slim Di tahun lalu kan gue Sampai mucat gue PS4 Slim itu Gue memang suka Facecam yang Eye levelnya Kayak Ya gue nge-vlog kayak sekarang ini gitu Nge-review si Logitech ini gitu guys Kalo main mobile phone Game gitu Kayak gini Terus leher gue Walaupun gue duduknya proper begini ya Tapi Kayak Kureng aja gitu Ngerti gak lu Kayak Gak enak aja gitu Kayak Ya Pegel aja gitu Kayak lebih Apa ya Lebih Capek gitu Kayaknya matanya Dan leher Pundak gue Leher gue ini gitu guys Oke Jadi ini gue rubah lagi Posisinya Lo udah tau Logitech ini Suaranya kayak gimana Empuk atau gimana Gue gak bisa gak dengerin Karena Ini beda Dengan mic condensor Yang bisa pake soundcard ini Bisa dengerin suara monitor Omongan gue juga gitu Di headsetnya Kalo ini kan Yaudah suaranya Mungkin pas jadi nanti Video ini So Jangan lupa support terus My YouTube channel Terus gue rubah dulu sebentar Jadi lo bisa tau guys ya Ini gue rubah lagi Sebentar Oke Lo jadi Bisa tau kan Suaranya Perbedaannya kayak gimana Dan ini gue matiin Biar gak tabrakan Jadi perbedaannya kayak gitu guys Suaranya Logitechnya kayak gimana Ini udah running 24 menit Jadi gue bikin konten Gak mau terlalu lama-lama juga Jadi Ini Keren banget Dan Jangan lupa Ya kalo lo mau tau Di Di Commerce Tokopedia Banyak kok Cuman ini barangnya lagi habis Kalo di Official Logitech Officialnya Yang udah centra ungu ya Dan bener-bener resmi Dari Garansi 1 tahunan Logitech 1 tahun apa 2 tahun Lupa lah gue Kalo lupa ya Mungkin di komen ya Yang suka-suka Koleksi Logitech Dan ini gue suka Lambangnya sini G Logitech Memang Keliatan banget Authentiknya Atau idealisnya dia Dan ini Ada serisnya juga Di kiri kanannya G633S S itu mungkin Sauron kali ya Mungkin ya Gatau juga ya Dan Boxnya itu gede banget Dan lo liat aja Hasilnya kayak begini Nanti kita bakal bahas GBL GBL Kayaknya abis ini GBL kali seru ya Mungkin-mungkin ya GBL nanti gue Bisa perbandingannya Lo Logitech Suaranya kayak gimana Dari suara headsetnya Dari gue ngomong Pake mic condensor ini Ntar gue Pastinya kayak Logitech ini Suara headsetnya Si Quantum 100 Ada gue GBL 600 juga Nanti gue perbandingannya GBL 100 sama GBL 600 ya Jadi so Thank you very much for watching Gue Ryo Tomo Jangan lupa support My YouTube Gaming Freaky Riot Bye-bye Good night Peace